Halo teman-teman balik lagi di channel ibu-ibu guys ya kali ini kita akan mereview pet kita yang udah full power ya teman-teman ini petnya adalah yang kalian tunggu-tunggu dan banyak request ya teman-teman ini artigra dan artigraku udah deo base ya dia udah full power ini testinya udah maksimal cuman disini aku notes dulu di awal gitu ya teman-teman kalau misalkan testinya tuh ini jelek temennya jadi apa ya artigraku ini tuh estimasi damage terendah gitu jadi kalau kalian pastilah kalian tesnya lebih bagus dari inilah ini soalnya jelek banget ya oke jelasin dulu petnya ya pet ini tiga alam kalau kalian yang belum tahu dan belum punya dan ingin build atau tidak setelah menonton video ini nanti putuskan saja gitu ya ini tiga alam terus testinya ini si artigrafis ya dia gampang dari semua kulit grand teman-teman jadi bisa ya gampang le dapetinnya gitu enggak susah Oke terus buat atributnya dia disini tuh condong ke teket menang itu ketika belum ada test ya ketika udah ada testi itu gantung huyokian lagi gitu nah cuman disini aku naiknya ke HP 29 ya temen-temen bisa kita lihat terus buat atiknya disini sampah banget cuma 468 jumlah atiknya pun cuman 5000 yang kita bandingin sama serpen aja beda 300 menurut soalnya ini sama-sama pet yang Apple to Apple bisa bandingin ya Serpen artigra terus Maiden mungkin kalau mau dibandingin vignet Fox itu kan Apple to Apple karena mereka sama-sama tiga alam ya intinya punya aku ini tuh jelek ya naiknya ke HP temen-temen tapi efeknya powernya jadi agak gede diantara pet-pet yang lain gitu ya ya ini jadi damek terendah aja lah ya ke terus skillnya temen-temen sini buat blower lainnya dia itu vampirism ya yang mana itu apa spesial gitu diantara pet-pet pet lain tuh belum ada juga yang vampirism kayaknya cuman ini doang jadi ini dia spesial gitu temen-temen buat akumen ini standar ini juga udah 5% karena dia pet evo gitu terus buat skill-skillnya disini kalau mau nilu silahkan kalau enggak juga enggak apa-apa ya temen-temen aku jelasin aja buat demiknya dia pakai critical terus pakai kredemik terus pakai meledakin kreis karena skillnya ada meledakin kreis semua malah kebanyakan meledakin kreisnya meskipun ada ring demiknya gitu terus pakai ring demik karena ada ring demiknya meskipun sedikit terus disini karena aku jarang pvp pakai meledak redaktion pakai resailan sama pakai Armor Pierce disini aku pakai pvp-demik bonus karena ya buat ngaduh-ngaduh pet aja entah berguna atau enggak juga cuman isunya karena dia bagus buat honor jadi kalau kalian mau pakaiin pvp-demik bonus itu worth it kesuai kalau redaktion yaitu gimana kalian aja gitu ya intinya yang wajib disini tuh ada critical kredemik yang demikin kreis meledakin kreis sama Armor Pierce dan mungkin tiga laginya kalau bisa pakai skill pet yang baru yang ketik di vanapik jadi pas aja gitu cuman ya itu sudah banget carinya setengah mati aku pun masih belum tahu cara cara cepetnya gimana gitu karena cuman dapat dari weekend doang itu skip aja lah ya jadi ini dia buat artigraku ya udah full power powernya sekitar 69200 cuman ya sekali lagi statusnya jelek temen-temen naik ke HP jadi kalau punya kalian mungkin ya minimal lebih bagus sedikit gitu ya enggak mungkin sejelek ini gitu ya aku disclaimer dulu dari awal karena dari awal dari awal gitu karena ya dia bakal menjadi artigra demik terkecil diantara tiga artigra yang kalian sudah full power oh ya ini buat status blog lainnya kalau kalian pengen tahu ya dia segini masuknya temen-temen si vampirismnya masuk cuman 0,3% karena 5% dari ya tadi ya 5% dari 5% jadi 0,3 gitu ya gitu aja temen-temen buat awalnya gitu ya untuk pengenalan si pet ini dan statusnya kayak gimana punya aku jadi kalian bisa estimasi in kayak gimana gitu ya Oke paling kita lanjut aja langsung ke video reviewnya gitu ya temen-temen let's go 2 1 2 3 4 5 6 6 Terima kasih telah menonton! 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 buat mengatisannya kayak gimana dan ini hasilnya aku tampilin kayak biasa teman-teman sini aku sambil lihat ya oke artigra ini dengan statusnya 109 120 101 dengan total quality-nya sama standar seperti pet-pet lain dia dapet hit buat ke forso paling cepet kecuali magmobis magmobis beda kelas ya jadi dia paling cepet teman-teman meskipun dengan status paling sampah diantara pet-pet yang lain ya teman-teman kalau kalian review lihat review petku gitu satu-satu dia paling sampah juga buat defining sama quality enggak quality enggak sih cuman refining aja paling sampah gitu ya dia dapet 0,56 detik lebih cepet 10 detikan dari serponnya teman-teman ini jadi aku nggak nyangka sih ya selain dia petnya bagus buat SR dan buat area yang sangat-sangat Wow gitu dia bagus juga buat single target ya terus kita bahas ini deh ya tersebut underwater nya piranha dia dapet 0,46 detik sama juga kayak serpon lebih cepat 10 detik karena itu beda doang ya jadi nggak ada yang kepotong skillnya aktif gitu maupun di darat atau di air terus buat si Bansi juga Bansi agak panjang waktunya jadi beda 20 detikan bentuk lebih cepet sama serponnya 1 menit 50 detik kita bisa bandingin sama pet terbaik saat itu kan serponnya jadi kita bandingin sama serpon terus terhi ini terhi dia nggak tahu kenapa lebih lama satu detik ya dibanding serpon cuman ya masih isokelah cuman lebih satu detik buat Fran aku serpon lupa sampai sekarang ngetes ya berapa ya paling segituan lah bedanya tipis-tipis gitu ya temen-temen jadi ya intinya pet ini tuh bagus banget temen-temen kalau kalian belum punya ya harus punya sih ini bisa replace serpon sih ini serpon ku aja yang statnya segitu ya temen-temen bisa dilihat kalau nggak salah 5300 beda 300 attack ya bisa nyaingin gitu ya Apalagi kalau misalkan sama mungkin bisa jauh lagi gap demiknya ya ya begitulah temen-temen artigra ya ternyata dia dia pun kalau nggak salah ini kalau aku nggak salah dia tuh pet illustrius apa pet dobes terakhir gitu yang dikeluarin di Cina ya soalnya kan ada kiongki tapi itu udah 50.000 yers itu maksudnya ini itu yang 30.000 yang terakhir gitu kalau nggak salah ya temen-temen jadi mungkin ya aku nanya ke si player Cina pun katanya dia di PS paling tinggi di server Cina ya dia ya setelah serpon temen-temen jadi ya buat sekarang sih pet paling worth it paling mantap gitu ya ya kecuali dobes ya karena dobes pun sebenarnya banyak kekurangannya gitu temen-temen selain susah cara dapetnya yaitu builnya juga setengah mati gitu jadi nggak usah dianggap lagi tuh temen-temen kalau dia tuh kenapa bisa mantap gitu dari yang aku lihat dari pengutusan tadi karena interval skillnya temen-temen interval skill dia tuh gila banget ya temen-temen interval skillnya hampir cepet hampir nggak ada ya jadi dari skill 1 jadet-jadet jadi cepet tak gitu skill-skillnya nggak terlalu banyak nilai kayak vnet folk yang terlalu sampah dalam hal nilai fix eh nilai skill ya oke paling segitu aja buat review wet artigraf full power ya teman-teman mungkin bisa menyelesaikan penyelesaikan penasaran kalian gitu aku dikit lagi 75 teman-teman lagi cemerlain tamat Oh ya buat aku kemarin nggak upload selama seminggu karena ya lagi males main cemerlain temen-temen terus nggak ada konten juga lagi main game lain juga jadi ya nggak penting sih ya ya pokoknya itu buat review artigraf full power ya buat pet lain nggak tahu aku jinggoy bakal full power atau enggak kayaknya enggak temen-temen karena maturitinya udah habis aku mau full powerin dulu si juji ya cuman ini masih belum Max maturity punya-punya kehampat mungkin ya oke balik segitu aja buat review artigraf kali ini makasih buat yang udah nonton dan bantu juga ya temen-temen Oke sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye aku lupa dia skill keynya gimana sih Oh iya teman-teman sama kata si temenku atau kujen ya dia katanya nggak bisa smelting kalau dalam air temen-temen ya kalian coba aja lah ya itu juga nggak terlalu fitur nggak terlalu penting lah katanya nggak bisa smelting dalam air katanya harus di darat potong buat yang punya potong buat apagie X2 PETU denient